relaksasi dengan dipijat saat tertidur. Selamat pagi, Pemirsa. Selamat pagi, Pemirsa. Selamat pagi. Seakan tak ingin melewati momen-momen seru dan bahagia bersama Rafathar, membuat pasangan yang mengikat janji suci pernikahan pada 17 Oktober 2014 lalu ini, begitu rajin untuk mengunggah foto juga rekaman video Rafathar ke Instagram mereka selama ini. Tak bisa diingkari Rafi dan Gigi perkembangan Rafathar kian lucu dan mengemaskan. Nyaris tingkah laku Rafathar yang aktif itu tak pernah lepas dari perhatian Rafi dan Gigi. Kegembiraan keduanya pun kian terlihat seru ketika sama-sama mengajarkan dan mengajak Rafathar untuk berjoget. Tak lupa mengajak ibu dan bertua, Rafi bahkan tak segan-segan mengabadikan buah hatinya sangat terlihat ceria berjoget bersama sang nenek. Kis mama! Kis mama! Kis, kis mama! Kis mama! Jogit, 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 jogit. Di usianya yang belum lagi genap 2 tahun, Ravatar seringkali diajak berpergian menggunakan pesawat. Sebagai anak yang aktif, putra Raffi itu pun seperti tak pernah bisa diam, walau ada di ketinggian sekalipun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menyadari Ravatar tumbuh menjadi anak yang aktif, sebagai ibu Nagita perlu mencari solusi agar putranya itu tetap sehat dan nyaman dalam beraktifitas. Iya, sama seperti orang dewasa, Ravatar pun perlu relaksasi dengan dipijat saat tertidur. Buat beraktifin apa, kan ada yang putra Ravatar, ada yang putra Ravatar katanya. Enak ya Pak, dipijat enak ya Pak. Tidur Pak. Iya, tidur Pak. Bos, bos kecil. Bosnya kecil tidur, dipijat. Bosnya kecil tidur, dipijat. Yang paling terbaru Raffi dan Nagita terlihat mengabadikan jagoan mereka tengah belajar berjalan menggunakan koper beroda, sepulang dari perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta empat hari lalu. Ayo, ke sini jalan. Iya belajar, iya. Ravatar, cepat sini belajar. Ayo, ke sini. Ravatar, bisa nggak sih? Ayo, tunggu. Tak bisa dipungkiri meski Ravatar masih terbilang kecil, namun aura kebintangan Ravatar sudah terlihat jelas, hal itu pula yang dirasakan oleh Raffi Ahmad. Terlahir dari orang tua yang berprofesi sebagai selebritis, membuat Raffi mendukung dan tak menutup kemungkinan bila kelak sang anak tercinta, mengikuti jejak kedua orang tuanya dengan terjun di dunia hiburan tanah air. Ya, sebenarnya sih Ravatar udah besar jadi apa aja aku sih sama mamanya, senang-senang aja. Cuman ini minta tolong sama Ravatar, hari ini syuting dia. Sebenarnya aku sih nggak ngarahin, maksain jadi apa ya, Nge. Jadi apa aja lah, yang penting jadi anak baik, jadi anak soleh. Oke, oke bos. Nggak ada yang diatur ya, segimana nantinya aja dia panggungnya jadi apa. Nggak menutup kemungkinan, kalau dia memang jadi artis ya boleh, saya jadi artis yang bagus. Jadi musisi boleh, jadi seniman boleh, jadi apa aja boleh, jadi bisnismen juga boleh. Auranya aja yang kenceng, nggak tahu dia tuh jadi pusat perhatian aja, padahal sih gantangan papanya ya. Tapi lebih ngetepan Ravatar sekarang. Jadi ya, wow, 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 wow. Apa aja aku sih sama mamanya, senang-senang aja. Cuman ini minta tolong sama Ravatar, hari ini syuting dia. Sebenarnya aku sih nggak ngarahin, maksain jadi apa ya, Nge. Dia apa aja lah, yang penting jadi anak baik, jadi anak soleh. Oke, oke bos. Nggak ada yang diatur sih ya, segimana nantinya aja dia panggungnya jadi apa. Nggak menutup kemungkinan, kalau dia memang jadi artis ya boleh. Jadi artis yang bagus, jadi musisi boleh, jadi seniman boleh, jadi apa aja boleh. Jadi bisnismen juga boleh. Auranya aja yang kenceng, nggak tahu dia tuh jadi pusat perhatian aja. Padahal sih gantangan papanya ya. Tapi lebih ngetepan Ravatar sekarang. Jadi ya, wow, 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 wow. Rafatar, lucu sekali emang. Gimana kita lihat tadi perkembangannya, belajar dari apapun yang ada di sekitar ya kan. Dari tadi, belajar jalan, dari koper yang emang dibawa. Mungkin juga inspirasi untuk pemirsa kalau bawa anaknya, lagi jalan-jalan ke mall, pengen belajar jalan. Bawa koper berjalan juga. Siapa tahu kan sambil jalan, sambil bahagia, sambil belanja masukin koper. Terus juga tadi, itulah namanya keluarga. Memberikan apa ya, lagu roots, lagu dari akar, lalala, ye ye ye. Mungkin itu sudah nempel banget sama Raffi dan keluarga mungkin. Jadi lalala, ye ye, harus disanamkan pada anak. Jadi jangan lupa ya, kalau sampai nanti gede, anaknya jadi artis, jadi apapun, katanya tadi tetap di support. Terima kasih Raffi, Nagita, dan juga Rafatar. Nah, kalau setelah ini pemirsa ada kabar dari Rizky Fabian yang katanya dia mau kuliah ke luar negeri. Nah, gimana fansnya? Terus gimana nanti karirnya, nyanyinya? Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Instagram lagi. Terima kasih telah menonton!